Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak nasi goreng yang ekstra pedas ya saya disini punya cabai hijau cabai merah bisa ditambahin bisa disudahin terserah kalian masing-masing selera yang suka pedas terlalu bom monggo ya yang sedang ya ini menurut saya ini pedas ya nanti saya ditambahin ini apa namanya bawang bawang merah bawang putih dan saya akan tambahin nanti lagi bawang cabai yang level 30 ya di sini ada minyak dan ada kecap kecap manis dan disini saya gunakan dua telur dan bumbunya ini simple banget ya cuman garam dan merica ya dan disini ada kol saya akan tambahin nanti kol dipotong kecil-kecil dan disini nasinya ya Nah ayo kita blender bumbu dulu ya ini bawang bombay yang sudah dimasukin ya bisa disudahin kalau kalian enggak masuk ke banyak-banyak bawang ya ya Nah sekarang kita cek ya Nah udah cukup ya sekarang kita ayo sebelum kita bikin nasi goreng saya mau yang dahulu saya bikin telur dulu ya ini bumbunya simpel banget cuman garam dan sedikit eh merica ya kalau kalian penyedap rasa monggo ya oke terserah ya saya sudah cukup dengan garam dan merica udah cukup ini sedikit aja sekarang kita goreng terus setelah itu kita tumis ini ya bumbu nasi goreng yang ekstra pedas Ayo kita lanjut Nah sekarang saya mau ke sedikit minyak saya gunakan minyak jitun ya mau menggoreng munggu tapi dia panas sebentar nanti ini kita kasih telur ya Nah sekarang kita kasih ke minyak saya merasakan goreng ya bisa kalian ceplok ya ceplok mata kalau pengen saya pengen didadar aja begini nah nah ini telur sudah saya udah balik ya dibalikin dan udah matangnya sekarang kita angkat nah ini enggak usah dicuci lagi wajahnya kita kasih kalian aja minyak ya tambahin sebulan minyak jitun juga dan kita dikasih bumbu kita digoreng bumbunya ya nanti goreng ditumis terus ya sampai sedikit nanti agak sedikit matang dan bau ya nah setelah itu saya kasih kecap ya ini kalau dikasih kecap ya ditumis duluan ya di sebelum di masukin nasinya biarkan dia kecap ya dimasak dengan bumbu ini lebih mantep loh nasi goreng udah tau saya suka banget kecap ya sebelum saya dimasukin nasi saya suka ditumis dulu perasaan itu rasanya beda tuh terus kasih merica ya saya akan kasih sedikit garam sedikit supaya tidak asin ya udah cukup bumbunya dengan garam ya dan merica udah nah sudah cukup ya ini udah cukup tumis dan udah sekarang saya mau kasih nasi ya kita digoreng dimasak sampai meresap bumbunya dan matang ya bareng bareng lah meresap bumbunya di nasi ya nah setelah itu setelah itu udah meresap semai di nasi selesai goreng saya kasih polo ya di tumis digoreng agak sedikit layu ya kolnya nanti kita disambung lagi ya eh magis magis anak saya batuk-batuk karena ini nasi goreng ekstra pedas ya baunya juga udah menyengkerak di hidungnya ini udah cukup ya saya mau matiin kompornya udah cukup ini baunya kita hidangkan ini dia hasilnya nasi goreng yang ekstra pedas ala-ala mamanya Yusif ya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian ini wajib kalian coba yang suka pedas ya seperti saya dan disini saya punya kerupuk disini ada lana bang saya kasih timun atau bonteng ya kalau bahasa Jawa disini ya ada yang masih utuh dan disini saya tambahin kol dan ini telur yang tadi yang tadi kita bikin ya Nah sekarang saya mau kasih ini ya bawang cabai kalau kalian enggak mau ya jangan dikasih ya cuman kalian icipin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim masya Allah enak banget enak 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 Masya Allah super 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 pedas saya tabur sedikit aja ya udah cukup nah terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa ya di like di subscribe ya dan terima kasih yang sudah menonton video iniinak banget enak 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 ngayon iniinak banget no iniinak banget no sedap ini ya sedap sedap